Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih untuk episode besok sore Dimana di episode besok sore lagi-lagi kita akan menyaksikan adegan yang menegangkan Yaitu ketika Maura akan menghancurkan Pantiasuhan karena disana terdapat kantor sementara Dava dan juga Ginnara Nah apakah nantinya orang-orang suruhan dari Maura itu akan berhasil untuk menghancurkan kantor Dava Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Dava akhirnya telah menemukan kantor baru ya kawan-kawan Meskipun kantor itu hanya bersifat sementara Ya Dava akhirnya menemukan tempat untuk membuat kantor baru Dava di Pantiasuhan ya kawan-kawan Meskipun itu hanya di sebuah garasi Namun Dava merasa bahwa itu cukup luas untuk bekerja Dava, Bima, dan juga Ginnara Dava pun menyampaikan berita bahagia ini kepada Ginnara dan juga kepada Bima Dan mereka juga menyambut berita hangat ini dengan sukacita Dengan dibukanya kantor baru Dava dan juga Ginnara Hal ini membuka peluang yang cukup besar ya kawan-kawan Untuk usaha Dava, Ginnara, dan juga Bima Apalagi mereka juga sangat komplit Dava sebagai orang yang sudah memiliki jam terbang tinggi dan banyak sekali relasinya Sementara Bima ahli dalam bidang marketing dan Ginnara ahli dalam bidang desainer Mereka bertiga sangat cocok dan juga pastinya sangat lengkap untuk memulai sebuah bisnis Hal ini pun membuat Maura menjadi getar-getir ya kawan-kawan Apalagi setelah Bara memberitahukan Maura Bahwa Ginnara, Dava, dan juga Bima telah mendapatkan kantor sementara untuk mereka bekerja Maura pun menjadi kalang kabut dan mencoba untuk memikirkan segala macam cara untuk bisa Membuat Dava, Ginnara, dan juga Bima gagal dalam rencana kali ini Ya Maura akhirnya menelpon beberapa orang preman untuk menghancurkan tempat itu Ya, ternyata yayasan dari pantai asuhan tersebut yaitu dimiliki oleh MOS Company Dan Maura merasa bahwa dirinya juga memiliki hak di pantai asuhan tersebut Karena saat ini Maura adalah pemilik MOS Company Oleh karena hal itu, Maura memberikan dua pilihan kepada pihak panti Ingin mengusir ginnara dari situ atau menghancurkan tempat itu Nah, sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Para preman itu pun datang dengan membawa alat berat ya kawan-kawan Untuk merobohkan gedung atau bangunan Yang digunakan oleh Dava, Kinara, dan juga Bima Sebagai kantor sementara Saat itu, mereka bertiga pun mencoba untuk bernegosiasi Dan menghalang-halangi mereka untuk menghancurkan tempat itu Karena biar bagaimanapun, itu adalah panti Yasuhan Salah satu dari anak buah Maura pun menelpon Maura Dan menceritakan bahwa mereka mendapatkan hambatan Namun, Maura dengan kejam menjawab dan mengatakan kepada anak buahnya Untuk melibas semua yang menghalang-halangi mereka Bahkan Bara sampai terkejut ya kawan-kawan Mendengar percakapan dari Maura Karena memang sudah mendapatkan perintah dari Maura Mereka pun bergerak ya kawan-kawan Untuk menghancurkan tempat itu Saat itu, Kinara berdiri tegap di depan alat berat Dan mengatakan jika memang mereka mau menghancurkan tempat itu Maka langkahi dulu mayat Kinara Mereka pun terus maju ya kawan-kawan Untuk menghancurkan rumah tersebut Namun tiba-tiba Banyak sekali anak-anak dari panti Yasuhan Yang menggandeng tangan Kinara Mereka berdiri tepat di hadapan alat berat tersebut Sehingga Membuat Pereman-pereman itu pun Menjadi iba ya kawan-kawan Ya, mereka takut untuk melukai Anak-anak yang tidak berdosa itu Apalagi Anak-anak tersebut adalah anak-anak yatim Dan juga yatim biatu Lalu apakah nantinya Maura benar-benar akan menyuruh anak buahnya Untuk tetap menggusur tempat tersebut Meskipun Di sana banyak sekali anak-anak Yang tinggal di panti itu Atau justru sebaliknya Maura Akan menelan kekecewaan Karena kali ini Rencananya juga akan gagal Untuk mengusir Kinara Dava dan juga Bima Dari panti Yasuhan Jika memang Kinara, Dava dan juga Bima Sampai berhasil mengusir para pereman tersebut Dan Mereka bisa Mengembangkan usaha mereka Kemungkinan besar Di masa yang akan datang Kantor Maura pun akan hancur ya kawan-kawan Karena akan kalah bersaing Dengan kantor Dava Dimana Dava sudah mempunyai Relasi yang sangat banyak Dan terpercaya Wah, wah, wah Gimana Maura gak keter-ketir ya kawan-kawan Kalau ternyata Dava, Kinara dan juga Bima Bekerja sama Mereka akan menjadi pesaing yang sangat-sangat menakutkan Dan membahayakan MOS Company Oleh karena hal itu Maura ingin Menghancurkan Kantor baru mereka Demi untuk menghambat Perkembangan bisnis Kinara Dava dan juga Bima Nah, menurut teman-teman Kira-kira Karma apa yang Tepat untuk Maura ya Orang yang selalu Memikirkan kejahatan-kejahatan Dan juga kejahatan Tuliskan pendapat teman-teman semua Di dalam kolom komentar ya Nah, Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih